Pemirsa hingga siang saat ini tersangka pengeboman sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur masih diperiksa intensif kepolisian. Sebelum diserahkan ke kepolisian, tersangka ditangkap warga saat menarikan diri ke Sungai Mahakam. Berikut dari kritik penangkapan tersangka pengeboman. Inilah video amatir penangkapan jehat tersangka pengeboman gereja Oikumene, Samarinda. Jehat berhasil dibekuk warga dan jamaah saat mencoba melarikan diri ke Sungai Mahakam sesaat ia melempar bom di halaman gereja. Warga mencurigai Jehat sebagai pelaku pengeboman karena ia tiba-tiba kabur keluar gereja setelah bom terjadi. Setelah diamankan warga, Jehat langsung diserahkan ke Maporesta, Samarinda. Hingga saat ini polisi masih melidiki kasus pengeboman yang telah menewaskan Intan Olivia. Terima kasih telah menonton!